Assalamualaikum, kita sapa terlebih dahulu Pak Wagub. Mohon maaf. Oh sudah ada, Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Terima kasih. Coba gambarnya ditampilkan di belakang kami coba. Gambar Pak Wagub. Nah ini dia Pak Wagub. Terima kasih. Sudah hadir catatan demokrasi Pak Wagub. Nanti kita bincang-bincang. Tapi sebelumnya kita ingin ke narasumber kami yang ada di studio. Silahkan. Mas kan kami ingin tahu lebih jelas kita uraikan satu persatu. Karena kabarnya banyak sekali hal-hal yang kontroversial di Ponpes Al-Zaitun. Itu semua yang beredar apakah valid, betul kabarnya. Atau ada bumbu-bumbu sedikit palsu atau fake. Seperti apa Mas Ken? Semuanya fakta. Namun perlu kita ketahui. Kalau kita bicara Panji Kumilang dan Al-Zaitun. Ketika bicara kurikulum gak ada persoalan. Pakai kemenang. Tapi di sana itu ada namanya dua struktur. Yang pertama struktur teritorial. Itu yang sudah berbentuk negara. Walaupun negara bayangan ya. Jadi RT, RW, Lurat, Camat, Bupati Gubernur sampai Presiden. Ada fungsional. Yang dia jadikan kedok. Untuk menimu masyarakat Indonesia. Dan perlu diketahui di Al-Zaitun itu 80% santri. Itu yang orang tuanya anggota ENI. Ada 20% santri. Yang kita kategorikan korban promosi Al-Zaitun. Yang memang dia tidak tahu NI. Jadi ketika ditanya masalah ENI dia gak tahu. Karena memang ya berbeda. Tapi suatu saat ketika lulus. Biasanya juga nanti akan didekati dan akan direkrut. Begitu. Mas kan bisa dijabarkan kenapa begitu kental dan mengetahui secara mendalam ya Maria. Tentang ponpes Al-Zaitun ini. Saya bagian dari Al-Zaitun. Bagian dari Al-Zaitun tapi yang di teritorial. Dan kita dulu di jabatannya masih di tingkat kecamatan. Jadi sudah ada Lura, Camat, Bupati Gubernur sampai Presiden NI di sana. Presidennya pada saat itu? Presiden NI sama dengan pimpinan Al-Zaitun yaitu Panji Gumbilang. Dan ini sudah dijelaskan juga dalam MUI. Yang tahun 2002 oleh Kementerian Agama juga bahkan dua kali penelitiannya. Ada tiga hubungan. Hubungan masalah kepimpinan, pendanaan, dan historis. Bahwa pimpinan NI dan pimpinan Al-Zaitun ya sama. Namun sayangnya sampai sekarang hasil penelitian itu belum dipublis secara umum. Sehingga tidak bisa menjadi randasan aparat untuk menindang lanjuti. Kami berharap dulu ada fatwa sebenarnya. Ketika ini kan menurut saya dari 10 kriteria aliran search yang di MUI. Menurut saya sudah masuk. Dan ini seharusnya juga Kementerian Agama menindak. Karena sudah jelas dulu hasilnya. Sampai penelitinya itu meninggal dunia. Prof. Safi Mufit itu juga hasilnya belum dibuka. Ini yang akhirnya kita waktu itu bingung. Apa karena dulu setelah hasil penelitian itu kan dulu di Al-Zaitun 2004 ada penggelembungan suara. Ke salah satu partai politik. 24 ribu enggak tanggung-tanggung. Belum suara di luar. Jadi kita enggak tahu. Kita masih berperasa enggak baik lah. Semoga ketika nanti mungkin ke jenjang lebih tinggi. Tapi ternyata Pak Wapres sampai ke istana juga ini juga belum dibuka sampai sekarang hari ini. Jadi kalau menurut saya hasil yang lama dibuka saja. Kumpul Menkol Fukam, Pak Isp, Bin, Pak Itelkam, TN88. Kumpul semua. Dibuka. Ini mau diapakan sebagai barang. Penelitian yang baru tinggal melengkapi saja. Karena orangnya masih sama. Tempatnya masih sama. Ini yang kita harapkan dari masyarakat. Kalau tidak diselesaikan ini kan menjadi polemik terus-terusan. Dan ini akan memperburuk cita pesantren. Seolah pesantren itu identik dengan radikal. Identik dengan bahkan teroris. Nah ini yang kita harapkan. Sebelum jauh kesana yang penyimpangan dan ajaran sesat itu yang seperti apa? Bisa berikan contoh konkretnya? Bisa dijabarkan Mas Kan. Ya. Ajaran sesatnya dia telah merubah rukun Islam. Kalau rukun Islam itu sama. Tapi sahadatnya ini yang diajarkan di gerakan teritorial. Saya bawa bukunya kebetulan. Silahkan. Ini buku Migdar Al-Hak. Ini yang dibuat oleh dulu Mas Ibu Pati sekarang Gubernur NI. Saya bantu Mas Kan. Ini ajarnya di dalam bahwa sahadat itu bukan tiada Tuhan selain Allah. Tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka dia kafir. Mereka menganggap Indonesia hukumnya masih jahiliyah. Pancasila, peninggalan, KUHP, peninggalan penjajah Belanda. Ini harus diganti dengan negara Islam. Dan wa'asadunna Muhammad Rasulullah. Dan siapa saja yang menyampaikan risalah agama. Karena Rasul berasal dari kata risalah. Layak disipun sebagai orang Nabi. Jadi dulu kami meyakini Panjigum bilang dulu ada Nabi. Baru setelah Nabi Muhammad. Ya kedua sholat. Sholat itu menganggap bahwa hari ini kondisi Mekah. Kondisi jahiliyah. Karena Indonesia belum tegak hukum Islam, maka sholat belum diwajibkan. Ini bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Sholat suka-suka dia ketika ada tamu, ketika ada event tertentu. Makanya karena mereka dididik menjadi negarawan, sholatnya mereka dilarang pakai sarung. Sholatnya pakai celana, pakai jas, pakai dasi. Karena mereka dididik menjadi seorang negarawan. Calon-calon pemimpin negara. Zakatnya juga dirubah. Tidak pakai satu gantang rumah. Tidak pakai liter beras. Puasanya juga bukan puasa Ramadan. Puasa diartikan bahwa ini menahan dari negara Islam menang. Jadi mereka harus totalitas. Memberikan semua yang dimiliki untuk perjuangan. Dan yang terakhir ibadah hajinya. Ibadah haji menurut NI itu tidak perlu ke Mekah. Ibadah haji cukup datang ke Al-Jaitun. Setiap tahun salik pada satu muharong. Diartikan sebagai perkumpulan para pejabat. Dan itu seluruh korwil. Bahasa mereka dulu kita ke sana korwil. Itu datang. Melakukan ritual haji juga di sana. Jadi kalau satu muharong datang ke Al-Jaitun pasti rame. Apalagi pada saat itu. Tidak saya di dalam itu sekitar 250 ribu jamaah pada saat itu. Dan hadir semua. Masing-masing korwil semuanya juga melakukan ritual ibadah haji. Keliling tawaf misalnya. Kita bukan keliling ke Abah. Tapi keliling pesantren yang luasnya 1.200 hektar. Melihat bahwa kita bertakbir. Allahu Akbar. Inilah Islam. Ini besar, mewah, mega. Lengkap fasilitasnya. Jadi tawaf itu mengakbarkan Al-Jaitun dengan segala lengkap fasilitas. Dan saya rasa orang yang datang ke sana berucap subhanallah. Besar sekali, luas sekali. Ada juga istilah melempar jumlah. Kalau di Mekakan menggunakan kerikil. Kalau di Al-Jaitun kita sedang membangun gedung. Kalau pakai kerikil gak kelar-kelar. Jadi setiap orang yang datang ke sana. Dari perombongan wilayah mana. Nanti di akhir season sambutan Seh Panjigumilang. Kalau saya menyebutnya Sekton bukan Seng sebenarnya. Ini ada ritual melempar jumlah. Misalnya dari Jakarta misalnya. Atau 1 miliar. Ini melempar jumlahnya tidak pakai kerikil. Tapi dulu minimal dengan 7 saksemen. Dalam bentuk duit. Jadi ini sebenarnya kalau dalam segi penodaan agama ini sudah masuk. Apalagi kemarin frontal. Ada Masya Bung Karno. Ada sholatnya pakai macam-macam. Jadi kalau bicara ini kurikulum kemenak. Kemenak itu gak pernah ngajarin seperti itu. Demikian. Karena ada 2 kurikulum yang diajarnya berbeda di sana begitu ya. Pada saat itu berapa jumlah jamaahnya? Tahun itu kurang lebih 250 ribu jamaah. Dan mereka seperti multi-level marketing. Satu ngerekut 5, 5 ngerekut 10. Memikirkan yang ada di diri kita. Ini negara Islam segera bangkit. Kita harus ngerekut orang sebanyak-banyaknya. Ngelang dana sebanyak-banyaknya. Dulu Jakarta saja kurang lebih 14 miliar untuk store gaji. Mas Ken anehnya 250 ribu jamaah ini. Kok bisa semuanya patuh? Semuanya tidak ada yang memberontak. Bahwa ini sudah keluar dari landasan. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Kok mereka mau aja mengikuti semua ajaran di Ponpes Al-Zaitun ini Mas? Kita kan diajaran. Bahwa pimpinan itu adalah wakil Allah di muka bumi. Khalifah fil'ard. Pimpinan adalah ulil amri. Ulil amri rasul. Rasul itu Allah. Pimpinan adalah wakil Allah di muka bumi. Kita gak boleh bertanya atau menolak. Samina wa ta'ona. Saya mendengar dan saya taat. Saya dulu ketika masih baru pun bertanya. Pak ini kan sebuah negara. Berarti punya presiden. Siapa presiden saya? Saya dimarahin. Kamu gak paham. Misalnya kamu sholat di perjalanan. Sholat juhur misalnya. Empat rekat. Imam sudah dua rekat. Apa yang kamu lakukan? Tanya imam atau sholat. Ma'am, masbok. Ya masbok. Ya sudah kamu jadi sholat yang ketinggal. Jadilah ma'am, masbok yang baik. Jangan tanya siapa imamnya. Kalau sholatnya selesai bakal tahu siapa imam. Itu yang terjadi. Apa yang diimi-imi kemudian hingga 250 ribu orang ini betul-betul tunduk taat dengan aturan yang jauh berbeda dengan ajaran Islam seperti itu? Kita dijelaskan bahwa Islam akan bangkit di Indonesia dan tidak di timur, di barat yaitu di Al-Zaitun. Jadi Islam ketika bangkit akan bisa mengakabur semutu seluruh agama. Kita menjadi rahmatan di lengah alamin. Teorinya bagus. Bahwa kita manusia, ciptaan Allah harus kepada aturan Allah. Yaitu Quran. Selama ini Quran hanya kita baca, hanya kita pajang. Quran itu peraturan yang diberlakukan untuk berbangsa dan bernegara.